Intro Tribuners, aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Politisi Partai Golkar Andi Sinulingga Tribuners mengecam sejumlah pihak yang menjadikan muslibah depo Pertamina Plumpang yang terbakar untuk menyerang lawan politik Seperti diketahui Tribuners, bahwasannya Anies Baswedan, ex-gubernur DKI Jakarta, dijadikan bulan-bulanan atas penerbitan izin mendirikan bangunan atau IMB bagi warga Tanah Merah yang berada di sekitar Pertamina Depo Plumpang, Jakarta Tidak hanya itu, banyak dari pihak yang meminta kepada Anies Baswedan harus bertanggung jawab atas insiden kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang Seperti diketahui Tribuners, Anies Baswedan menjadi bulan-bulanan setelah ada politisi PDI Perjuangan Dan beberapa pegiat media seperti Deni Seregar menganggap isu penerbitan izin mendirikan bangunan bagi warga Tanah Merah yang berada di sekitar depo Pertamina Plumpang, Kota Jakarta Bahkan mereka menyebut Anies Baswedan harus bertanggung jawab banyaknya korban meninggal dan luka atas kebakaran itu Andi Sinulingga menyebut menyeret kebakaran depo Pertamina Plumpang ke wilayah politik adalah perbuatan keji Andi curiga gerakan masif dari kelangan yang dia tuding Bazar itu sebagai pengalihan isu atau kritik yang diberikan publik terhadap Pertamina terkait kebakaran tersebut Andi kemudian membagikan catatan perjalanan masalah di kawasan Tanah Merah dimana sangketa disana sudah terjadi sejak lama Dalam salah satu catatan yang dibagikannya disebutkan bahwa pengadilan negeri setempat menerima permohonan subsidi penggugat dalam hal ini warga Tanah Merah Tak cukup sampai disana tribuners Andi juga membongkar dokumen lama yang berisi kontrak politik antara Jokowi Dodo dengan warga Tanah Merah Saat itu Jokowi membuat kontrak politik saat dirinya hendak maju di Pilgub DKI Dalam salah satu isi kontrak Jokowi berjanji melegalkan perkampungan yang selama ini dianggap ilegal Ada pun bunyi janji Jokowi Kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat milik Dalam kontrak politik itu Jokowi juga berjanji tidak akan menggusur pemukiman kumuh melainkan akan menatanya Namun saat terpilih kontrak politik untuk warga Tanah Merah itu tidak dijalankannya Sama halnya saat Anies Baswedan maju di Pilgub dirinya juga membuat kontrak politik serupa Bedanya Tribuners Anies Baswedan memenuhi janji politik dengan warga Tanah Merah Sebagian warga benar-benar menerima sertifikat Tanah Well sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton